Pelatihan Teknologi Informasi dan Komunikasi ini digelar di SMK Telkom Kota Malang. Dengan bantuan penerjemah bahasa icarat, para peserta ini menyimak materi yang diberikan. Desain grafis adalah materi yang diberikan pada peserta kali ini. Menurut Ketua Pelaksana Pelatihan, Aris Buji Santoso, ada tiga materi yang diberikan pada peserta, yakni digital marketing, desain grafis, dan konten kreator. Ketiga materi tersebut menurut Aris sesuai dengan kebutuhan para peserta karena peserta pelatihan adalah mereka yang sudah memiliki produk, bahkan sebagian dari mereka sudah memiliki rumah produksi. Materi yang diberikan pada peserta juga dibuat cukup simpel dan mudah dipelajari bahkan dengan menggunakan gawai. Peserta di sini diperliraskan adalah teman-teman disabilitas yang memang secara aktivitas sudah punya, contoh mereka sudah punya karya, bahkan ada yang punya rumah produksi untuk membuat produk dan produknya nanti dijual. Makanya untuk materi kita sesuaikan dengan pendekatan yang paling bisa dicangkau oleh teman-teman disabilitas terkait dengan aktivitas yang sudah ada di dia. Contoh dia butuh memasarkan produk, dia butuh membuat display konten produknya yang nantinya akan dipasarkan secara digital, maka dipilihlah tiga materi ini yaitu digital marketing, kemudian grafik desain, kemudian ada konten kreator. Dengan materi seperti desain grafis yang diberikan, para peserta bisa memaksimalkan dan menunjang pemasaran dan promosi produk mereka secara digital.